Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu update dan salah update dan edit update dan edit ya update dan delete delete Oke kita masuk update update dan delete ya Nah jadi update dan delete keranjang ya Nah update dan delete keranjangnya eh Nah untuk update dan delete sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya dan bagi teman-teman teman-teman yang ingin berdonasi silahkan berdonasi di sini bisa donasinya di sini nah donasinya itu berupa traktirannya traktiran porsi sate padang nah minimal teman-teman bisa traktir minimal satu porsi sate padang untuk kami dan banyaknya berapa terserah dan pembayarannya terserah itu bisa melalui Gopo eh Gopo Gopay atau kiris Opo dana link aja dan transfer bank Oke kita lanjut Nah kita lanjut ya sekarang kita update data update chart jadi selanjutnya kita buat dulu delete nya mungkin ada yang mau dihapus ya datanya nah mau jika mau dihapus eh datanya tapi sebelumnya ini kan kita bisa edit ya sampai min ya Nah kita edit aja inputnya ini input ini kita edit eh nah disini tambahkan maksleng nah ini min ya min itu nol minimal boleh di input angkanya sampai angka nol oke nah nggak bisa lagi ya oke udah oke eh apa lagi kita lanjut nah kemudian eh kita delete ya Nah untuk delete ini tombol ini teman-teman kita perlu modifikasi sedikit tombolnya jadi kita akan udah ada ya di sini delete itu bisa berdasarkan row id nanti ya Nah oke jadi kita sesuaikan dulu nah ini tombolnya tambahkan base url kita arahkan ke metode eh kontrolernya kontroler belanja ya belanja slash slash delete ya slash titik dollar item nah item apa itu row id oke nah saat kita refresh nah disini ada kita naruh id ya nah ini pojok bawah delete slash itu ada banyak id id nya nah kemudian eh untuk itu teman-teman ke sini kita bisa ke eh ini row id oke kita ke metode delete ya jadi metode delete teman-teman ke delete 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 mana delete nah itu berdasarkan dolar nah itu berdasarkan dolar dolar row id oke nah untuk delete itu sangat mudah sekali ya teman-teman kopas aja ini ke pas aja ini ke chart nah delete itu udah ada di sini eh insert update nah remove nah ini remove ya remove remove nah yang di remove itu itu adalah row id kemudian setelah di remove kita redirect 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 ke halaman indexnya eh belanja oke kita refresh nah kita coba ya kita remove eh 5 dinar ini delete 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 nah oke udah hilang ya nah jadi seperti itu ya teman-teman cara remove oke sekarang kita update lagi jadi saat ini kita ubah nah update nah harusnya datanya update ya nah untuk update eh jadi kita perlu buat disini ini udah ada ya update nya ini bawaannya ini bawaannya ini bawaannya nah ini ya update data katanya ini update data ini update data nah ini ini kopas nah kita arahkan ke sini public function update oke oke nah disini nah disini kepas aja ini ya ya kepas nah ini data row id nah jadi disini teman-teman perlu eh kita perlu sebuah looping for each for each click ya yeah ya tinggal looping aja disana disini ya oke kita pasti disini nah redirectnya itu dibawah ini ya nah ini variable, variable ini kita ganti dengan kita ganti dengan ini nah, this chart contents this chart contents nah, as as item as item as item ya nah boleh sebagai as item kemudian, row id nah, row id itu item disini, ganti ini item itu row row id nah quantity itu kita ambil dari sini ya jadi ini saya biar dulu nah, klik kanan view back source nah, ini kan katanya id-nya nah, name-nya ya name-nya ada angka itu berurut ya ini angka 1 angka 2 ini qty qty berarti disini kita tambahkan pos pos ini nah, kita sama kan kita sesuaikan dengan format aturannya jadi ini qty nah jadi sebelum qty ini kan ada angka itu ya ada angka nah disini nah, ini qty ada angka i ya i tambah di sini i tambah nah kemudian nah ini ada variable i ya variable i sama dengan 1 variable i sama dengan 1 tambahkan disini variable i sama dengan 1 nah, kemudian nah i plus plus ya i plus plus nah, di bawah ini oke ready rate belanja oke sekarang kita coba uji ya nah, ini saya ulangi ini ada tanda kurung ya buka kurung kotak oke kita coba update nah, sekarang kita update ini nah, ini kan 1 1 saya maunya jadi 2 update nah, maka 872 x 2 sama dengan 174 ya oke ini saya coba tambahkan barang yang lain nah, yang bulat lah nah, add oke kita ke view chart nah, ini view chart oke nah, saat kita update nah, ini ya saat kita update 2 update maka 2 juta update 6 update maka 6 juta ya 7 tambah ini seperti ini 100 ribu nah, jika 0 ya maka dia akan secara otomatis akan menghilang ya seperti Shopee atau Tokopedia nah, ini kita jadikan 0 ya update maka otomatis dia hilang ya jadi quantity 0 itu sama dengan kita menghapus juga ini juga remove juga bisa oke nah nah, bagaimana kalau siandainya datanya habis ya seperti ini seperti ini nah jadi, kita perlu buat kondisinya disini buat kondisinya disini nah ini kita if 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 empty empty jika kosong empty ya jika discharge kontennya kosong maka kita redirect redirect ke home ya kita redirect aja ke home oke, home ini oke, request nah, dia akan ke home ya nah misalnya ini add kita add ya kita add kita add lagi nah kita cek keranjangnya nah saat kita keranjangnya kita delete disini nah ini delete lagi nah maka kosong ya nah sekarang kita mau menghapus keranjang eh langsung keseluruhan nah langsung bersamaan gitu ya kita hapus keranjangnya secara bersamaan oke jadi kita perlu bersih keranjang ya nah tambahkan tombol lagi jadi kita butuh tombol lagi fee fee belanja tombol lagi di bawah ini nah ini saya tambahkan ini eh danger ya danger kemudian eh bersih clear chart atau clear chart aja clear chart nah nah seperti ini clear chart jadi ini eh ikonnya ikon refresh aja saya pakai refresh 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 ya oke bisakah oh nggak bisa kita cek aja refresh fa refresh fa refresh fa refresh nggak bisa kita cari yang lebih nah ini ini aja fa circle bisa nggak ya oke nah ini refresh clear chart clear ini ini chart ya chart ini grafik ini salah tulisannya chart chart ini adalah grafik clear chart kemudian check out kemudian update ya nah kemudian kita nah ini misalnya saya update saya jadikan 2 update oke ini otomatis jumlahnya segini 31 juta nah bagi teman-teman yang oh saya nggak mau pakai titik 0 di belakangnya oke kita update aja nah jika teman-teman nggak mau this chart format number ini jadi teman-teman hapus ganti dengan number number format ya ganti dengan number format nah refresh oke maka akan seperti ini kalau bisa 0 aja nah kemudian ganti lagi ini juga ganti aja ini juga ganti 0 0 biar bagus aja gitu ya oke nah ini udah oke nah kita bisa kasih spasi setelah rupiah aku number format spasi spasi ini juga kita kasih spasi oke nah untuk clear lagi kita ke clear clear chart nah untuk clear chart kita kita kesini itu udah ada bawaannya update chart update remove content nah ini destroy kita bisa menggunakan destroy ya teman-teman destroy oke berarti kita arahkan dulu kita arahkan dulu clear chart ini kita arahkan dulu base url belanja metode controller belanja metode clear oke nah kemudian disini kita tambahkan juga barang nah ini public eh kok barang sih belanja ya belanja ke belanja oke kopas aja ini pasti aja di bawahnya clear tanpa ini tambahkan destroy disini dis eh apa tulisannya destroy ya eh destroy tambahkan destroy oke belanja oke kita coba refresh kita destroy ya clear oke udah clear langsung kosong ya nah keranjang belanja kosong oke teman-teman nah apalagi ya untuk ini oke mungkin itu aja dulu dan update delete pokoknya yang berhubungan dengan keranjang kita udah selesai untuk video berikutnya nanti kita register pelanggan ya register pelanggan nah ini kan belum ada ya oke terima kasih sampai disini sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati